Alhamdulillah ini ada rizki 300.000 rupiah dari Pak Haji Ansur Jakarta Mudah-mudahan bermanfaat ya Itu uangnya dari Pak Haji Ansur dari Jakarta Assalamualaikum semuanya Selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel Oke teman-teman di konten hari ini Saya mau berkunjung bersilaturahmi Serta akan mengajak sedikit dialog Bidadari cantik Gadis desa yang terlahir dari keluarga sangat sederhana sekali Bahkan beliau sekarang hampir putus sekolah katanya ya Sekarang itu lagi menuntut ilmu di sekolah Menengah pertama Terus katanya informasinya Tidak akan dilanjut Jadi cukup sampai di tingkat SLTP Tidak dilanjut ke tingkat SLTA Karena mungkin faktor biaya Faktor ekonomi Karena beliau terlahir dari keluarga yang sederhana Nah kebetulan sekarang ada rezeki dari Pak Haji Ansur Jakarta Buat nambah-nambah kebutuhan atau keperluan gadis desa beliau bernama Neng Nida Kalau gak salah ya Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Haji Ansur dari Jakarta Yang telah membantu orang-orang yang memerlukan Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya roba alamin Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus Oke kita lanjut menuju ke rumah perawan desa Gadis desa Neng Nida ya Wah kok ada orang Kita bertanya dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Neng gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Gimana kabar keluarga Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Saya mau tumpang tanya boleh Boleh Saya itu dapat informasi di kampung ini Ada gadis desa yang hampir putus sekolah katanya Beliau sekarang lagi menempuh ilmu Menempuh pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama SMP Tapi katanya tidak akan lanjut ke tingkat SLTA Beliau mau mondok Katanya namanya itu kalau gak salah Neng Nida Kenal gak? Oh iya kebetulan saya sendiri Oh Neng? Iya Masya Allah Cantik banget ya Oh ini Neng Nida? Iya Oh terus sekarang ini Mau kemana atau pulang dari mana gitu? Mau ke rumah Nenek Mau beres-beres Rumah Nenek? Iya Oh emang suka tinggal sama Nenek atau sama orang tuanya? Sama Nenek Oh gitu Iya Tapi orang tuanya masih ada? Masih Oh Mau beres-beres apa? Bantu-bantu aja ya Oh gitu Kalau Neng Nida rumah orang tuanya sebelah mana? Di sebelah sana Kalau Nenek? Di sana Oh gitu? Iya Yaudah nanti saya pengen berdialog Pengen ngobrol-ngobrol sama Neng Jadi sekarang ke sana dulu Takut neneknya nungguin Iya Oke Jalannya naik turun Naik turun teman-teman Malum Area perbukitan Area pesawahan Cuman tanah pesawahannya lagi pada kering Karena sekarang lagi musim kemarau yang berkepanjangan Nah ini kalau tanaman ini Tanaman apa ini ya? Tanaman kapol Ini pada menghijau Neng Iya Di kampung Neng ini masih alami ya? Udaranya sejuk Iya Terus benar-benar apa? Adem ayem gitu Rumah neneknya? Udah dekat apa masih jauh? Udah dekat udah mau sampai Udah mau sampai? Iya Sebelah mana? Di atas Oh di atas sana? Tunggu Oh yaudah yuk Wah disini Rumahnya pun Neng Bentar dulu Ini Masih banyak rumah-rumah Panggung ya? Rumah tradisional gitu Kalau rumah nenek Udah tembok apa masih Bilik? Bilik Kalau rumah Neng Orang tua Neng? Sama bilik Panggung gitu? Iya Oh gitu Yaudah yuk Wah Ada ibu lagi bersih-bersih Bo punten ngeri nge langkung Hehehe Punten Iya bangga Wah Yang ini pun rumah panggung juga Teman-teman Di kampung ini Masih alami Kok duduk disini? Iya bapak duduk dulu disini Istirahat Capek? Oh rehat dulu gitu? Iya Kalau rumah Neng tuh seperti begini juga? Iya Panggung? Iya Pengen gitu ya Apa? Saya juga Senang gitu Pengen nyobain Pengen duduk santai Di panggung gitu Sambil makan nasi liwet Hehehe Iya Terus Kalau Neng tuh Sekarang tuh sekolahnya kelas? Sembilan Sembilan SMP Iya Katanya Neng tuh Bentar lagi ini Mau keluar Iya Udah ujian belum? Belum Berapa bulan lagi ke ujian? Ulangan? Empat bulanan lagi Oh gitu Terus nanti Mau lanjut Kalau udah beres ujian Udah keluar dari tingkat SMP Mau lanjut sekolahnya gitu? Enggak Kenapa? Karena Enggak ada biayanya Ya kan Tapi kan Kalau SLTA Enggak pakai biaya gitu Lanjut Ketingkat SLTA Mau ke SMA Mau ke Madrasah Aliyah Negeri Iman Atau Mau ke SMK gitu Sayang Neng Apalagi Neng Ini cantik sekali Baik Ramah Jadi harus sekolah gitu Cari ilmu Pengennya sih mondok Tapi Mamahnya gak punya uang Pengen mondok Ke pondok pesantren Iya Tapi Ibunya gak punya uang Iya Emang Neng suka mengaji gitu? Suka Alhamdulillah Suka ngapalin Al-Quran Iya Jadi Neng ini Enggak mau lanjut sekolah Iya Karena faktor biaya Jadi pengen Manduk Masuk pondok pesantren Iya Ya Allah Kalau boleh tahu Orang tua Neng itu Kerjanya suka kerja apa? Orang tua kerja serabutan Tapi Gak menentu Terus Kalau emak Suka dagang gorengan Milik orang Oh gitu Suka dagangin Punya orang Dagangannya Dagang goreng itu Kemana? Ke Padarek Oh keliling kampung Ke wilayah Padarek Lemah Sugi Suka dibantuin sama Neng Suka Alhamdulillah Rajin juga ya Enggak malu Enggak Enggak geng sih Enggak Hebat Udah cantik Tidak mengenal malu geng sih Bantuin emak jualan gitu Terus Saya denger-denger katanya Bapaknya itu Suka sakit-sakitan gitu Iya Udah sepuh gitu Udah Udah tua Kalau emak Udah tua juga Sama Ya Allah Gimana perasaan Neng Keadaan orang tua Yang sangat sederhana sekali Terus Neng mau lanjut ke Sekolah SLTA pun Gak bisa Gimana perasaannya Ya sedih Karena Kasian juga Kalau mau dilanjut sekolahnya Karena Orang tua gak punya biaya Buat lanjutin sekolah Begitu Iya Padahal Nengnya pengen sekolah Pengen banget Pengen banget Iya Di sekolahnya ranking berapa Suka masuk 10 besar Masuk 10 besar Pinter juga ya Alhamdulillah Rajin-rajin menghapal Mudah-mudahan nanti Sekolahnya dapat ranking 1 ya Amin Jadi kalau gak lanjut Ketingkat SLTA Neng mau masuk Pondok Pesantren Kira-kira nanti Kalau ada Rizki Masuk Pondok Pesantren Daerah mana Pengennya Daerah Cibalong Cibalong itu daerah mana Oh Malah Usma Iya Oh masuk Pondok Pesantren Cibalong Malah Usma Disitu ngaji Apa Tilawah Kitab gitu Kepalan Kepalan Tapi Kitab Kitab Guning katanya ya Iya Yang sabar Saya doakan Semoga Neng Nida sehat Ada milik Rizkinya Nanti bisa Mungkin melanjutkan sekolah Sambil Pondok Pesantren Amin Pengen Pengen Insya Allah berdoa ya Iya Iya Terus Takut Nungguin Neneknya tuh Udah Istirahatnya udah Udah Bener Udah gak capek Udah Udah yuk Sini pak Ini udah deket Yang mana rumahnya Nenek Yang itu Yang itu Oh yaudah yuk Yang mana Yang mana rumahnya Yang mana Yang ini Oh ini Ini rumahnya Nenek kamu Ini teman-teman ya Neneknya ada gak Ada Ada Gak kemana-mana Karena udah sepuh ya Assalamualaikum Assalamualaikum Adi Abdi Oh gitu Itu Adi Itu Oh Oh Neneknya Incu atau Nenek 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 Oh nenek Oh iya Cuma budak Budak abdi bungsu Oh Nenek nidak Ini kan gue abdi Wios Iman Oh Nah teman-teman Neneknya juga serinya Ketawa Kata saya Nenek nidak buat saya Neneknya sampai ketawa Katanya ini Pak Rahmat sudah tua Katanya Puntanya nengnya Bercanda Bercanda sama neneknya Oh Senah Iya neng nidak Sampai dia Nenek Mengkralit Gitu Oh Sampai bantuan-bantuan Sampai dia Demak Iya Bumi Sahak Hai Nah Ini Di bumi Bobo Teh Kita dulu Nusaha Bumi Nusaha Numa Itu Budak Oh Ini Rumah Anaknya Yang ini Juga Oh Itu Ada Teh Damang Iya Oh Jadi Maya Bumina Didil Numa Ayy Bapak Kemana Aki Innalillahi Wainar Roji Untes Lami Dua Dintu Dua 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 Masih baru Itu Ya Tadinya Tadinya Sama Kakek Sama Disini Sama Kakek Sama Bapak Gitu Gitu Saya Pengen Lihat Kedalam Boleh Beneran Suka Tidur Disini Ada Tempat Tidurnya Ada Ada Mana Cinggih Lihat Oh Tainan Naunan Suga Naya Harta Karun Cernaknya Boleh Oh Ada Listik Nogenya Oh Ini Ruangan Tengah Ya Kalau Itu Apa Itu Kamar Kamar Terus Mbak Bona Kadang Suka Disini Atau Suka Disini Oh Disini Oh Ini Tempat Bapak Di bawah Takut Ada Ular Masuk Ya Itu Pada Bolong Bolong Poek Di luar Aja Poek Mak Cokaya Lengit Tara Bapak Dia Cokaya Lengit Tara Tara Suka Gembrong Nge Gembrong Nge Nyocokan Kemak Kan Ini Dak Neng Neng Bade Bantu Beres Beres Aria Mak Kita Ruangan Tengah Disini Kamernya Ya Ini Dapurnya Mungkin Ya Masak Ini Habuk Itu Mak Oh Suka Oh Ayah Itu Ya Habuk Pasuk Dikirim Berengku Inco Alhamdulillah Saroleh Putra Putra Ananya Maka Duh Sabar Inco Sabar Inco Mohon Sing Daramang Serehat Sayanya Nanya Amin Amin Neng 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 Terlahir dari Keluarga Sederhana Alhamdulillah Saya selalu bersyukur Walaupun Orang yang Tidak 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 Kenapa Tidak Punya Segalanya Tapi kan Punya Orang tua Punya Nenek Materi Gitu Jangan Bersedih Suka Sedih Kadang Suka Suka Sedih Kenapa Karena Kalau Lihat Teman-teman Di sekolah Juga Suka Ya Seperti Itu Yang Tidak Kalau Sekolah Suka Jajan Enggak Kenapa Suka Puasa Puasa Alhamdulillah Rajin Jangan Bersedih Selalu bersyukur Selalu istiqomah Dekatkan diri Sama Allah Berbanyak Kesolawat Jikir Solat yang Lima Waktu Jangan Tinggal Semoga Kedepannya Dipermudah Saya doakan Semoga Kelak Menjadi Anak Yang Solehah Berbakti Kepada Orang tuanya Nusa Bangsa Dan Agama Jangan Putus Asa Jangan Putus Harapan Semangat Demi Masa Depan Kelak Jadi Orang Yang Sukses Di dunia Maupun Kelak Akhirat Suka Minder Kenapa Minder Kalau Lihat Teman Suka Jajan Kalau Saya Enggak 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 Tapi Kalau Di rumah Suka Sarapan Sama Apa Makannya Sama Apa Aja Yang Ada Tapi Saya Salut Nek Salut Abri Makan Nidanya Walaupun Tinggal Di pelosok Perkampungan Di pedesaan Tapi Ini Kecantikannya Tidak Kalah Sama Orang Kota Gitu Cantik Ramah Somea Solehah Terus Cita-citanya Ini Katanya Pengen Jadi Ustazah Ekma Santren Alhamdulillah Alhamdulillah Mulianya Mudah-mudahan Oh Sinami Larian Ilmu Kang Kepi Bekelen Anjana Nya Tak Dikawin Kepi Ini Dak Amin Ayah Dikawin Nah Oh Iya Kalau Neng Nida Umurnya Sekarang Berapa Tahun Gitu Mau Beranjak Ke 15 15 Tahun Masih Panjang Masa depan Masih panjang Kan Iya Tapi Kalau di kampung Makan Alhamdulillah Terus nikahnya Terus gaduh Kapok Enggak Sudah punya pacar Belum Belum Bener Iya Kalau orang kampung Masih ketiga Sudah pada pacaran Cokok Pogok Tentara Tentara Tenggihnya Alitkenihnya Singhawato Singkarunya Kama Kabahnya Kaneneknya Oh Terus Harapan dan cita-cita Neng Nidak Yang janteng Naon Pengen Ustajah Iya Hah Ustajah Iya Pengen jadi Hafiz Quran Hafiz Quran Ustajah Masa Allah Luar biasa Iya Mudah-mudahan Apa yang Neng Dacita-citakan Terkobol ya Terlaksananya Manya Didoakan Kumanya Doa Nenek Nek 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 Orang tua Gitu Mustajab Nenek Dijabah Neng Nidak Sayang Nenek Sayang 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 banget Iya Luar biasa Ini Cucu yang Solehah Sekali Nenek Nenek Karunya Kaneng Nidak Karunya Kaneng Nidak Awatos Awatos Neng Nenek Neneknya Ramah Murah senyum Suri Wai Jika Neng Nidak Kalau Sekarang Tadi Nggak Sekolah Oh Enggak Ya Hari Minggu Ya Terus Terus Kalau Hari Minggu Enggak Belajar Gitu Harusnya Belajar Gitu Tadi Udah Kerja Kelompok Tadi Kerja Kelompok Dimana Di rumah Temen Berapa Orang Sekelas Kerja Kelompok Di rumah Temen Itu Belajar Apa Mau Buat Kue Buat Hari Guru Bo Gitu Luar Biasa Rajin Sekali Jauh Ke rumah Temennya Deket Deket Gitu Iya Kalau Besok Sekolah Iya Jam Berapa Nanti Berangkat Dari rumah Jam Tujuh Gitu Emang Masuknya Jam Berapa Jam Delapan Oh Gitu Siang Banget Bukan Setengah Delapan Masuknya Jam Delapan Masuknya Jam Delapan Nanti Pulang Sekolah Jam Berapa Jam Dua Siang Gitu Terus Kalau Pulang Sekolah Gitu Istirahat Makan Suka Apa Beres Beres Bantuin Di rumah Gitu Bantuin Emak Terus Sore Sore Kesini Ke nenek Lihat Nenek Alhamdulillah Rajin Ya Mak Kade Yuk Neng Nidak Golis Kudia Apas Suka 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 mohon Ayo maka pungkur lagi muda kermajana gitu nikah umur sepatah tahun bahwa bodaknya bodaknya nih mohon hehehe iya yang tidak ya usah banyak pikiran enggak usah banyak ini itu sekarang mau fokus belajar ya Alhamdulillah ini ada rezeki 300.000 rupiah dari Pak Haji Ansor Jakarta mudah-mudahan bermanfaat ya ya Nanti neneknya dikasih juga ya terus nanti Pak Haji Ansor di Jakarta didoakan semoga Pak Haji Ansor juga keluarganya diberi kesehatan keselamatan dipanjangkan umurnya dilimpar beruakan rizkinya Amin ya roba alamin Nenek Oke sing damang ya Neng Nida oke kelak jadi orang yang sukses hahaha iya Nenida kalau itu tetangga Nenida siapa itu saudara Oh saudara coba kesana yuk wah pada rame ya sore-sore lagi pada bermain di sini ya hehehe wah daramang bu Alhamdulillah Alhamdulillah ayo bu ini saya no Abi Bibin Nenida Oh iya Bibinnya Nenida ini Oh gitu Wah Dede ini lucu ya halo dadah 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 Wow ganteng eh dadah hahaha hahaha eh eh em Oh itu nuk bumi nuk iya no teteh Oh iya bibinan ida mohon jadi eh teteh insuna makin eh anak nama menantu lebih tepat nama Oh menantunya mahoho ini pak ceteh ada suaminya gitu suaminya anak emak Oh berarti kalau anak emak adik kakak ini sama ini suami saya adiknya mamanya nida Oh gitu jadi kakak beradik berarti ini teh bibinya neng nida ya Iya ini neng nida katanya kasihan kera-kera keluar dari SMP enggak mau lanjut sekolahnya katanya karena faktor biaya katanya gitu mau mondok hehehe nohon badai jarajan mak jajan mah jajan naon Mak punya ngetesup-pusok jarajan ha so ya aja ntarak kok gitu hmm oh iya ini ada rezeki nanti eh berdua emak sama teteh ya Iya sama-sama mak ya Iya mudah mudah-mudahan buat berdua ya itu uangnya dari Pak Haji Ansor dari Jakarta ya sama-sama banyak Iya nanti doakan Pak Haji Ansor juga keluarganya ya Semoga apa yang di bisa takohkan mendapatkan balasannya dari Allah Amin yang tidak nih ya mau di sini dulu di Nenek ya yaudah mohon maaf itu mikir saya ambil ya saya mau pamit ini daya Assalamualaikum Alhamdulillah teman-teman bersilaturahmi ke pelosok perkampungan pelosok pedesaan di wilayah lemah sugih Majalengka Jawa Barat tak lupa disini pun saya menyampaikan Hai rezeki ini buat Neng Nida gadis yang hampir putus sekolah katanya ini dan tak lupa kita berbagi juga dengan orang-orang yang memerlukan itu uangnya dari Pak Haji Ansor dari Jakarta saya doakan semoga Pak Haji Ansor diberi kesehatan keselamatan dipanjangkan umurnya dilimpah meruahkan rizkinya dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah Ya roba alamin bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika konten ini bermanfaat silahkan di like subscribe dan juga di-share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya kiranya sampai di sini dulu sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati